Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat meninjau proyek renovasi Glora Bung Karno yang akan digunakan untuk Asian Games 2018. Kementerian PUPR menargetkan renovasi rampung pada Oktober tahun depan. Jarod menilai perkembangan renovasi sudah berjalan sesuai target. Di stadion utama misalnya, bangku-bangku yang lama telah dibongkar. Rumput untuk mengisi lapangan juga telah disiapkan. Selain 12 venue di antaranya stadion utama, lapangan tenis, dan lapangan basket, Kementerian PUPR juga berencana akan membuat fasilitas latihan. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 2,8 triliun rupiah khusus untuk merenovasi GBK. Selain di Jakarta, Asian Games 2018 juga akan dilaksanakan di Palembang. Renovasi Glora Bung Karno terus dikebut jelang pelaksanaan Asian Games 2018. Indonesia kembali menjadi tuan rumah setelah tahun 1962 silam juga pernah menjadi tuan rumah untuk event yang sama.